Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Buat para sahabat petani semua Pada video kali ini Saya akan sedikit berbagi Tentang perawatan penyamaian Tanaman cabai rawit Tujuannya agar pertumbuhannya Lebih bagus, sehat Tahan terhadap hama Dan penyakit saat penanaman Ini adalah tanaman cabai rawit Yang berusia Dua minggu setelah ditabur Dan sudah dilakukan pemupukan Oke langsung saja Pupuk apa saja Yang diperlukan untuk perawatan Tanaman atau penyamaian cabai rawit Agar menjadi lebih subur Baik langsung saja Pupuknya ini yang mudah didapat Nah ini adalah pupuknya Ini adalah Sekam jerami padi Yang sudah dibakar Untuk yang diperlukan Yang seperti ini Ini ya sahabat Yang masih hitam Jangan yang sudah menjadi abu putih Seperti itu Nah ini seperti ini saja ya teman-teman Digunakan secukupnya saja ya sahabat Caranya sangat mudah Kita cukup mengambilnya Sejumput Lalu kita remas-remas Dan kita taburkan Pada penyamaian cabai rawit Pada penyamaian cabai rawit Yang sudah disemai Kita taburkan diatasnya seperti ini Taburkan secara merata Diusahakan Keadaan penyamaiannya Dalam keadaan kering Jangan sampai Basah ya sahabat Jadi untuk memudahkan penaburan Arang ini Agar lebih merata Jadi tidak menempel di daunnya ya sahabat Untuk pemberian pupuk jerami sekam ini Cukup sekali saja Jangan terlalu sering ya sahabat Dan akan lebih baik Saat diberikan Ketika penyamaiannya Sudah tumbuh seperti ini Kemudian diratakan saja Seperti ini Memakai sapu bisa ya sahabat Agar tidak menempel di daunnya Setelah itu Jangan langsung disiram Baru melakukan penyiraman Setelah 2 hari kemudian ya teman-teman Itu pun Harus diberikan Pupuk kalsium selanjutnya Nah ini yang putih ini adalah Pupuk kalsium ya sahabat Jadi 2 hari setelah penaburan pupuk Diberikan pupuk kalsium Untuk takarannya cukup 2 gram saja untuk 1 liter air Dilakukan saat melakukan penyiraman Tujuannya untuk memperkuat jaringan tanaman Agar benih cabai rawit ini Tidak mudah terkena penyakit Ataupun hama tanaman Saat kita tanam Atau pindah tanam selanjutnya 2 hari setelah pemupukan Hasilnya sudah terlihat ya sahabat Jadi daunnya lebih tebal Dan hijaunya lebih cerah Dan benih ini siap dipindah tanamkan Di usia 30 hari setelah tanam Jangan lupa disiram 3 hari sekali ya sahabat Jangan terlalu sering ya teman-teman Tergantung kondisi keadaan tanaman Atau kelembaban tanahnya ya sahabat Dan benih ini juga memerlukan sinar matahari yang cukup Kalau disemai di pot seperti ini Jadi bisa dipindah tempatkan Ketempat yang terkena sinar matahari ya sahabat Demikian teman-teman Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb